Intro Di kisah para rasul fasal yang ke-6 Dan tentu saja kita akan membahasnya di program Bible Everyday Apa yang kita bisa pelajari di fasal yang ke-6 ini Kita menulis di ayat yang pertama Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah Timbulah sungguh-sungguh di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani Karena pembagian kepada janda-janda mereka diapekan dalam pelayanan sehari-hari Hal yang pertama yang saya ingin sampaikan kepada Anda Waktu itu gereja Tuhan berkembang secara besar Gereja Tuhan bertumbuh secara luar biasa Jumlah bilangan jiwa-jiwa baru Tuhan tambah-tambahkan Masalahnya adalah semakin banyak jemaat Maka ada hal yang mereka tidak bisa handle dengan baik Yaitu para pemimpin-pemimpin gereja pada waktu itu Salah satu yang mereka tidak bisa handle dengan baik adalah Soal pelayanan diakonia Pembagian kepada janda-janda miskin Ini yang menjadi perhatian jemaat pada waktu itu Sebab timbul kekacauan karena ada yang dapat ada yang tidak dan seterusnya Dan kita akan coba belajar bagaimana bapak-bapak gereja Bagaimana para rasul menyikapi masalah yang muncul di dalam gereja pada waktu itu Ayat yang kedua ini hal yang pertama yang kita akan pelajari Berhubung dengan itu ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja Ini hal yang luar biasa yang diresponi oleh para rasul Mereka mengakui kelemahannya Mereka mengakui kesalahannya Salahnya apa? Mereka lalai dalam hal melayani meja atau pelayanan diakonia Mereka tidak menutup-nutupi Mereka tidak berusaha bergalih Mereka tidak berusaha membuat alasan Atau bahkan melemparkan kesalahan itu kepada pihak lain Pemimpin gereja pada waktu itu Yaitu para rasul Berkata dengan tegas bahwa Kita sudah melalaikan pelayanan ini Mengakui kesalahan Saya mengajak Anda semuanya Pemimpin-pemimpin perusahaan Pemimpin-pemimpin gereja Pemimpin-pemimpin di dalam organisasi Apapun jabatan kita sebagai pemimpin Ketika kita melakukan kesalahan Ketika kita lalai Mari kita belajar dari murid-murid pada waktu itu Berani mengakui kesalahan Justru ketika kita berani mengakui kesalahan Maka kita bisa mencari solusi Untuk mengatasi masalah kita Selama kita tidak mengakui kesalahan yang kita lakukan Tentu saja kita tidak merasa butuh solusi Justru inilah yang menjadi Kemajuan-kemajuan gereja pada waktu itu Setiap kali ada masalah Mereka mengakui Lalu mereka memikirkan solusinya bagaimana Murid-murid Kristus juga demikian Halnya pada waktu itu Mereka mengakuinya Lalu apa yang dilakukan Murid-murid Yesus Apa yang dilakukan para rasul Setelah mereka tahu ada masalah Muncul di dalam gereja Mereka juga mengakui lalai Melakukan pelayanan meja Ayat yang ketiga Karena itu saudara-saudara Pilihlah tujuh orang dari antaramu yang terkenal baik Dan yang penubroh dan hikmat Supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu Berikutnya Mereka menyadari bahwa mereka ini terbatas Pemimpin-pemimpin gereja Waktu itu menyadari Bahwa mereka tidak mampu menghandle semuanya Karena itu mereka merasa butuh orang lain Untuk membantu mereka Disinilah terjadi proses delegasi Berani mempercayakan sebuah tugas kepada mereka Namun kita tahu juga Kita belajar soal manajemen disini Bahwa sekalipun murid-murid Yesus Mempercayakan pelayanan diakoninya ini Kepada orang lain Tidak serta-merta mereka memilih begitu saja Tidak serta-merta mereka mendelegasikan begitu saja Mereka memastikan bahwa Orang yang mereka pilih itu adalah Orang-orang terbaik Orang-orang yang cakep Orang-orang yang takut akan Tuhan Maka kita lihat di dalam ayat yang ketiga tadi Pilihlah tujuh orang dari antaramu Yang terkenal baik Penuh dengan roh dan hikmat Jadi harus cakep Harus berhikmat Tapi juga harus penuh dengan roh Artinya apa? Skill, knowledge saja tidak cukup Tapi juga perlu karakter yang baik Murid-murid mencari orang-orang seperti ini Untuk melakukan pelayanan diakoninya Proses delegasi yang diperhitungkan Dengan sangat matang Akhirnya mereka menemukan tujuh orang terbaik Di antara jemaat pada waktu itu Dan kita lihat sekarang di dalam ayat yang ketujuh Firman Allah makin tersebar Jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak Dan sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya Akibatnya apa? Masalah di dalam gereja bisa teratasi dengan baik Dan para rasul yaitu murid-murid Yesus Bisa fokus bagaimana mereka memikirkan hal-hal yang sifatnya strategis Dan mereka terus mengabarkan injil kemana-mana Sehingga gereja bertumbuh dengan sehat Bertumbuh dengan kuat Tidak hanya itu Sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya Ini sesuatu yang luar biasa Sebab imam pada waktu zaman itu terkenal Mereka memusuhi Yesus Mereka tidak setuju dengan ajaran Yesus Bahkan mereka mati-matian menolak Yesus dan murid-muridnya Namun di titik ini Sejumlah besar imam Berarti cukup banyak imam Yang menyerahkan diri Dan memutuskan percaya kepada Yesus Dan menjadi pengikut Kristus Sungguh luar biasa Maka disini kita bisa belajar Masalah akan selalu ada Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita meresponinya Kita mengakui bahwa kita salah Kita mengakui bahwa kita gagal Kita mengakui bahwa kita salah langkah Ataukah kita berusaha menutup-nutupinya Belajar dari hal ini Mari akui kalau memang benar kita salah Dan justru dengan kita mengakui Maka kita bisa naik step berikutnya Yaitu memikirkan solusinya bagaimana Kalau memang harus melakukan delegasi Lakukanlah delegasi Tapi tentu saja tidak sembarang delegasi Tapi kita benar-benar memilih orang yang tepat Orang yang cakep Orang yang punya karakter baik Dan tujuan akhirnya pun tercapai Kita melihat disini Bahwa murid-murid Membuat gereja Tuhan berkembang Jumlah bertambah banyak Demikian pula kita Dari yang semula masalah Akhirnya bisa menjadi berkat Tuhan berkati kita Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!